Tahan tangis hingga suara bergetar Felicia Tisu ungkap sesalnya terhadap Kaisang Saya tegaskan, ini bukan masalah jodoh atau tidak berjodoh Baru-baru ini, Felicia Tisu akhirnya buka suara Terkait hubungannya dengan Kaisang Pangarap yang telah kandes Sempat memutuskan diam tanpa kata Kini Felicia Tisu akhirnya mengaku tak kuat Bukan karena tak bisa move on Melainkan jalan diam yang ia tampu justru mengakibatkan dampak lain Sebagaimana yang disampaikan, Felicia mengaku telah diujat oleh netizen Akibat hubungannya dengan Kaisang yang berakhir tanpa kejelasan Ya, tak dijelaskan secara detail Oleh kedua belah pihak Akhirnya informasi tersebut telah dijadikan asumsi yang kurang pas Akibatnya, Felicia kini gencar menerima hujatan Berdasarkan ras, suku, agama, hingga keluarga negaraan yang ia anut Melalui unggahan Youtube berjudul The Revelation Felicia akhirnya berusaha untuk meluruskan kabar yang sempat beredar Mengaku ditinggal tanpa alasan Tentu saja Felicia Tisu sangat kecewa dan terpukul Apalagi hubungannya dengan Kaisang Diakui telah menginjak jenjang serius Telah dilamar dan diminta untuk segera menikah dengan Kaisang Felicia justru mendapati dirinya Tiba-tiba di blokir dua minggu Setelah niat baik itu diutarakan Terlanjur mantapkan hati Felicia justru mendapati harapan Pupus tanpa akhirnya yang jelas Tadi bungkiri telah membuat hatinya hancur Felicia juga dibuat kecewa Lantaran tak ada etika baik dari pihak keluarga Kaisang Akibatnya hubungan yang terputus sepihak itu Telah membuat banyak orang gencar berasumsi sesuka hati Bukan masalah jodoh atau tak berjodoh Namun Felicia sangat menyayangkan Jalan perpisahan yang ditempuh oleh Kaisang Dengan klarifikasi yang ia lontarkan baru-baru ini Felicia berharap Kini hidupnya akan kembali tenang Dan menjadi lebih baik tanpa adanya hujatan